Hari ini, gue kedatangan sama tetangga gue yang pernah ngobrol sama gue setahun yang lalu. Ini dia, BAMS! Beberapa bulan setelah ngobrol sama gue, nama BAMS ramai diberitakan di berbagai media. Perjalanan pernikahannya menemukan jalan buntu. Dan mulai dari situ, banyak hal-hal yang terjadi di hidup dia. Di sini, BAMS akan bercerita bagaimana dia mendapatkan kedamaian walaupun permasalahan dia masih belum selesai. Inilah dia, kisah tetangga kita. Hai, ini gue, Daniel, Tetangga Kamu. Di sini, gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Guys, ofisialnya sekarang gue menjadi seorang YouTuber. Karena gue mempunyai merchandise gue sendiri. Yo. Ini. Lihat dong. Baik, dan lu bisa ngedapetin merchandise-merchandise ini ya langsung aja ke Tokopedia dan lu search DMN Official Merchandise. Kita udah jualan di situ dan mudah-mudahan selanjutnya kita juga akan ada di toko-toko online shop lainnya yang kesayangan kalian juga. But, anyway, for the second time on this show, Bams, what's up brother? Yo. My goodness, wait, ini lu tau gak, jadi ternyata bener-bener udah lebih dari setahun nih terakhir gue ngobrol di rumah lo. Rumah gue. Dan, actually gue sebenernya pas di rumah lo, gue, I know what's going on gitu ya. Cuman respectfully, gue emang gak pengen menuju ke arah situ dan gak mau nanya apa-apa soal. Lo saat itu lagi terlibat untuk urusan perceraian, lo cerita juga sama gue. Cuman gue yang kayak, no, no, you know what, kita fokusnya disini dulu aja bro. Sampai itu nanti kelar, sampai itu selesai gitu kan. Dan, well, belum kelar juga sih. Belum kelar juga sih sampai sekarang. Gak, cuman jadinya jatohnya sekarang udah tidak membebani pikiran kementali lagi gitu. Jadi kayak, I'm done with it. I'm done dengan itu mempengaruhi kebahagiaan gue. Jadi jatohnya kayak gini udah jadi bahan ketawaan aja sehari-hari gue gitu. Karena apa, gak enak terlarut disitu. Karena ketika itu mempengaruhi perasaan lo dan semua, jadinya mempengaruhi hari lo, mempengaruhi semuanya dan lo nya juga membawa negativity di dalam lo tanpa lo sadarin. Itu menurut gue ya. Jadi, gue sekarang, gue bisa bilang gue udah mulai berdamai dengan keadaan ini sih. Bukan mulai lagi, malah sudah berdamai gitu. Makanya gue udah bisa ketawa. Udah bisa mulai hangout sama temen-temen gue gitu. Right. Karena jadinya gue kemarin sempet tuh jadinya kalau hangout, guanya tuh jadi alone in the crowd gitu. Karena keliatan air muka lo tuh gak happy. Iya. Air muka lo gak happy. Orang juga gak enak juga kalau ajak lo ngobrol. Nah, buntutnya kan akan ngebahas itu lagi karena orang care sama lo. Iya. Orang have empathy to you kan. Iya. Cuman kan gak enak juga kalau kayak gitu terus gitu. Betul, betul. Jadi, bukan cuman lo berdamai dengan situasi dan keadaan, lo malah ngeluarin album baru juga gitu. Like, itu lo berkarya gitu. Gue harus, gue harus. Karena menurut gue, ketika lo berhenti melakukan sesuatu ya, lo kalah dengan keadaan dan gak boleh kita sebagai manusia itu kalah dengan keadaan gitu. You have to fight back. Karena kalau lo ngomongin Tuhan ya, gimana pun kan Tuhan menaruhkan tugas kepada lo untuk menjadi terang. Itu lo harus taruh di diri lo gitu. Ya lo harus tetap fight terus gitu. Dan gue yakin sekali apapun yang terjadi dalam kehidupan gue sekarang, itu untuk ngedewasain gue dalam segala hal ya. Gitu, kalau menurut gue. Kalau menurut gue gitu. Jadi, ya basically sekarang gue sih happy banget nih lo. Oke. Oh my God. Gak se-asem terakhir interview. Tapi itu kan lo ketemu gue, you can tell lah. Iya, iya. You can tell dari muka gue. Dari apa namanya, dari ekspresi gue. Dan juga dari, yang terpancar dari gue. I'm not okay. Iya. I'm trying to be okay. Iya. I'm really okay. Very, very not okay. Iya, iya, iya. Kayak gitu sih. Walaupun lo juga udah saat itu lo ngelewatin kanker, lo ngelewatin apa, stres dan depresi, lo sempet pengen lompat dari rumah dan lain-lain gitu kan. Itu, itu, abis itu lo sempet gemuk, abis itu kurus lagi. You know, all these things lo udah ngelewatin. Tapi, ternyata pada saat yang bersamaan, lo lagi menghadapi sesuatu yang bener-bener, di luar, like it's very overwhelming juga gitu. Jadi walaupun lo sharing cerita lo tentang itu semua yang terjadi, jadi lo sendiri juga pada saat itu lagi menghadapi sebuah gunung juga gitu. Iya, iya, iya. Right, dan dari situ satu tahun, ini berapa? Satu tahun dua bulan, satu tahun tiga bulan kemudian. Iya. Keluarlah si album baru ini yang gue yang kayak, what, what, di tengah-tengah seperti ini dia ngeluarin album. Like, oke let's, before we move on gitu ya. Gue pengen tau aja gitu, si album ini berarti isinya tentang kemarahan lo, gue juga pernah denger di podcast lo, lo bilang, setiap kali lo bikin lagu, itu pasti. Yang gue rasain. Yang lo lagi rasain, berarti kayak ketika gue dengerin album tersebut, yang ada gue jatohnya marah-marah dan darah gitu gak sih? Kayak, like what is that about? So, so gini, ceritanya tuh adalah, tiba-tiba sebuah label, dengan yang dibawah naungan KFC, menghubungi kami. Menghubungi label gue gitu. Kita mau lagunya Bams dong. Kita mau lagunya Bams. Jujur, ketika-ketika mereka menawarkan itu, gue cuman ada satu lagu yang gue punya di tangan gue, which is lagu yang keluar sekarang. Oke. Gue cuman punya satu lagu. Bro, jadi dari terakhir kita ketemu kan, itu kayaknya lo lagi baru aja nge-launching Derana. Iya. Kalau gak salah gitu ya. Derana sama ini, apa? Yang Recast. Recast. Nyemplung ke kolam renang, abis itu keluar lagi gitu kan. Keluar lagi di Derana kan? Keluar lagi di Recast. Di Recast, sorry-sorry. Turun, Derana, keluar Recast. Keluar di Recast. Nah, abis itu, lo ngeluarin banyak banget single-single, kayak misalnya sama nyokap lo juga, sama di Pak Barus juga itu. Dan abis itu masih ada berapa lagi, dan sekarang ini lo tetap masih ngeluarin single juga, dan itu masuk di album kompilasi, dan malah jadi kerja sama-sama KFC juga, dan ini boom parah gitu, hits banget gitu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bro, like, apa, aku minum racunmu. Iya. Men. Itu cahaya, men. Itu benar-benar cahaya. Jadi, pemilihan judulnya juga KFC, karena kebetulan dealnya itu mereka, memang lagunya rights-nya di mereka. Oke. Mereka sesuka itu sama lagunya. Wow. Dan, 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 ketika. Oh, tadinya belum ada judul? Belum ada judul. Judulnya kalau misalnya, berarti kalau misalnya lo mau judulin sendiri, lo mau judulnya apa? Duri. Sama ya Dark juga. Dark juga. Karena memang lagunya Dark. Iya, iya, iya. Bukan mau yang diambil manapun, kata-katanya itu lagu Dark, man. What can I say? Iya, iya. Kewinum racunmu. Iya, iya. Oke, iya. Dan abis itu, itu lo nulis pas di momen ketika lo lagi, lagi di dalam kasus tersebut, dan nyokap lo sendiri juga. Iya, iya. Lagi kasus juga, dan lain-lain. Iya, iya. Jadi, gue bisa bilang, kan lagu kan jadi fullnya terakhir ya. Tapi, lagu itu sudah jadi ya 60-70% ketika memang gue di dalam, lagi di dalam, ya, pergumulan itulah. Iya. Gitu loh. Dan, lagi di derpa, ya badai waktu itu. Di derpa wadai gitu. Iya, iya. Yang lu harapin nih ya, ketika orang ngedengarkan lagu tersebut, apa? Yang lu, yang... Sebagai musisi nih ya. Yang gue harapin, lagunya dan rasanya. Oke. Karena kan lagu itu, about honesty. Karena menurut gue, kita sebagai artis itu, intention lu bikin lagu apa? Untuk keren kah? Untuk apa gitu? Kalau gue memang, gue selalu dari dulu bilang, lagu yang gue tulis itu yang gue rasain. Oke. Yang gue rasain, dan yang pengen gue sampaikan. Hmm. Karena apa? Kita nih messenger kan sebenarnya. Penyanyi itu kan messenger. Kebetulan, writer-nya juga gue. Hmm. Tapi ketika lagu itu, buatan orang, lu bisa gak jadi messenger yang baik, menyampaikan lagu itu, orang kepada orang-orang yang mendengar. Bukan masalah suara bagus, bukan masalah, improve banyak, tapi pesannya sampe gak? Dan, itu yang gue mau sampein. Kebetulan ya memang, pada saat itu, gue ngerasa itu loh. Hmm. Bukan gue yang sekarang, kayak gitu perasaannya. Cuman, when, when that, on that period of time, yang gue rasain tuh, itu gitu. Sejujurnya itu yang gue rasain gitu. Dan gue hanya ingin, menyampaikan rasa gue. Hmm. Hmm. Ketika lu lagi nyanyiin lagi, sebagai musisi gitu ya, musisi ini mempunyai, sesuatu yang, mungkin sensitivitas yang lebih tinggi, daripada orang banyak gitu. Setuju. Lu adalah salah satu orang tersebut gitu. You're, you're, you're very, kalau gue, you know ada orang yang, mungkin gak punya, empati atau sensitivitas sama sekali, dan gue kayak agak-agak di tengah situ soalnya. Gue asli man, gue gak ada empati-empatinya soalnya gitu kan. Dan, lu ketika nyanyiin lagu tersebut, lagi, apakah, kayak terbawa, itu lu kayak nyiksa diri kan, ketika lu nyanyiin lagu tersebut gitu. Banget, banget. Kalau itu jujur banget. Banget. Karena memang, ya that's real gitu. Itu real banget yang gue rasain. Dan, ketika gue ngetik, gue sedih. Ya. Sedih. You can tell from, from the way I sing it. On the, apa, on the track gitu. Jadi, ya, ya sedih sih bro. Sedih dan memang, namanya juga, kita punya perasaan ya. Kita punya perasaan, that's why, ada reaksi. Kalau gak ada perasaan, gak bakal ada reaksi gitu. Karena memang, ya, pastilah lo sama family punya rasa. Dan, ya jadinya lah gue begitu. Dan, dan pas gue lagi dengerin lagunya gitu ya. Maksudnya ada, ada lirik, bukan cuman, kuminum racunmu, tapi, ada duri di dagingku juga. Kubiarkan kau menjadi duri di dagingku. Men, tetep aja ya, ada, alkitab biarnya gitu disitu ya. Karena, karena lo baca Bible kan. Dan, ya, lo, akan menuliskan sesuatu dari yang lo baca. Ya, ya, In the end kan. Apapun, apapun gitu ya. Jadi kan, ya, ya pasti ya, tulisannya ya, ada influence-nya dari situ. Katanya, karena lo baca. Ya. Apapun buku yang lo baca ya, gak neseserily Bible. Ya, ya, ya. Cuman ya, kebetulan waktu itu yang keluar, salah satu dari Bible gitu. Ya. Dan, emang sih, maksudnya gue ngerti sih, kenapa banyak orang, dan mungkin, apa, dari music label sendiri, juga suka banget sama lagu lo ini gitu. Karena emang, kita kayak nostalgia, bumps di Samson dulu gitu. Dimana yang, ini mungkin, kalau misalnya dulu kenangan terindah, sekarang kenangan terpahit. Ya gak sih? Well, I guess so, I can say that. Kenangan terpahit. You can say that. You can say that. You can say that. Dan, maksudnya, gue, you know, ngeliat video klipnya, ada cowok di rantai, dan habis itu ceweknya, mulai ngebukain. Eh, gak tau ya, lama-lama dicekek. Kayak, what, 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 where is this going? You know like, oh my goodness, dan, lu disitu juga bilang, well, yaudah, lu yang paling sempurna deh, gue senyum terus aja, biarpun gue sakit gitu kan. Jadi kayak, I, I don't know ya, emang relate banget sih, kebanyak gue sendiri, gak pernah ngerasain, di posisi seperti itu gitu. Iya, iya, iya. Everybody, pasti pernah ngerasain itu ya, namanya di, di dalam perjalanan hidup dia, perjalanan hidup siapapun, dalam relationship, pasti akan ngerasain itu. Karena kan, relationship up and down. lu tau sendiri juga kayak gimana bro. Gitu sih. Dan, lu, gak tau ya, maksudnya gini, kita sekarang ngomongin soal, em, gue percaya, setiap seni, setiap musik, setiap lagu, setiap lirik, itu ada spiritnya. Iya. Right? Jadi maksud gue, dulu itu kan lu sempet aktif banget tuh, di GMB gitu ya. Maksudnya dimana itu adalah sebuah, band, band rohani, yang bener-bener ngomongin tentang Tuhan, Tuhan, Tuhan. gitu kan. Dan, sekarang ini menyanyikan satu lagu, yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan, kehancuran di hidup lu, dengan perasaan lu, lu curhatin juga. Ada, kekhawatiran gak sih, impactnya, contoh ya, kayak GMB, kayaknya, kalau misalnya orang dengerin, pasti dia bakal uplift, dengan, ketika dia lagi, capek, atau jenuh dengan hidup, dia dengerin GMB, dia bakal, wow. gitu kan, tapi kalau misalnya yang ini kan, kayak, hidup kayaknya udah berat, malah makin berat gitu kayaknya. Mau do you think about that? Wah kalau gue, gue lebih kepada, ini gue menunjukkan, sisi gue adalah manusia. Oke. Karena, sebuah karya itu, harus jujur, balik lagi. Dan, gue menuliskan, sesuatu yang gue rasain, selalu. Dan, disini, gue pengen, banget semua orang, tau bahwa ya, memang gue manusia. Gue punya perasaan, apa yang gue bilang, itu benar. Yang gue, kalau gue happy, gue tulis happy. Kalau gue sedih, gue tulis sedih. Dan itu yang, gue pengen tetap, menjadi orang yang itu. Karena kalau gue berubah, gue nulis happy juga, gak relate gue nyanyiinnya juga. Pada saat itu ya. Kebetulan sekarang, ya gue udah, gue udah berdamai, dengan keadaan sekali. Iya, iya. Cuman pada saat itu, memang, ya gimana pun, lu masih, banyak hal yang tidak gue tulis, karena lebih parah lagi, daripada itu justru maaf bro. Karena lebih kayak, ini sih, gue, jadi jatohnya, apa, membenci hidup gitu. Jatohnya. Ketika lu baca lagi, liriknya kalau misalnya. Kalau yang lain-lain ya, ada lagi beberapa yang gue tulis, yang akhirnya tidak, gue putuskan tugas scrap, dan tidak gue lanjutkan. Karena ini jatohnya, gue udah ngebenci hidup, dan kelihatan malah membenci yang di atas. Wow. Gitu loh. Karena memang, pasti ada maksudnya, apapun yang terjadi sekarang sama gue, gitu. Dan, lu mau bertanya sama Tuhan, gak bisa juga. Karena apa? Dia merencanakan, semuanya ini. Dan lu, ngerencanain 5 tahun aja, lu susah. Nah terus lu mau tau, maksudnya dia apa? Gak mungkin bisa bro. Gak mungkin bisa, gak bakal nyampe otak kita. Gak usah Tuhan, Elon Musk yang gak nyampe gue. Lu mau ngomong Tuhan. Iya. Gitu loh. Jadi yaudah. Karena Tuhan kan, bukan untuk dipahamin, Tuhan untuk diikutin. Lu just need to know, maunya dia apa, yaudah lu ikutin gitu. Tapi kalau lu mau memahamin Tuhan, lu gak bakal bisa pahamin, dia sampai kapanpun. Iya. Sampai mau lu semateng apapun, lu akan terus belajar, apa itu Tuhan. Gitu loh menurut gue. Sekarang ini, Eleanor sendiri gimana bro? Setelah ngeliat, papa mamanya udah gak tinggal bareng lagi. Gue ngomong, dengan sangat simpelnya, gue ngomong, apa saja yang terjadi, gue sangat menyukainmu, dan ibu sangat menyukainmu. Apa saja yang terjadi, kita disini, dan lu adalah nomor satu kita, lu adalah sunshine kita. Jadi jangan risau, beritahu aku apa yang lu ingin lakukan, beritahu aku apa yang lu merasa, dan segala-galanya. Aku disini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.